Ketua MPR Indonesia, Gubernur Jawa Barat dan beberapa pihak lainnya beberapa waktu lalu di Gedung Sate Kota Bandung, Gubernur dan Ketua MPR mengajak masyarakat untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan dalam memperingati Hari Kemerdekan Republik Indonesia. Ketua MPR RI Bambang Susatyo mencontohkan salah satu perbuatan baik yaitu pemberian bantuan 15.000 paket sembako dan masker dari para pengusaha muda untuk warga yang membutuhkan di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Bambang meminta warga bukan menanyakan apa yang negara berikan, melainkan apa yang bisa kita berikan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Bantuan yang hari ini tentu tidak terbanyak, apalagi bisa membantu 50 juta paket masyarakat Jawa Barat. Tapi Pemerintah dan Jawa Barat ini memberikan inspirasi, it's very important bagi pengusaha-pengusaha khususnya dari Jawa Barat. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya akan memberikan hadiah bagi warga yang paling banyak berbuat kebaikan di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memang membuat warga tidak bisa melakukan lomba yang mengakibatkan kerumunan, tetapi dirinya berharap warga tetap gembira agar imun terjaga sambil terus berbuat kebaikan. Tidak ada perayaan untuk menjadi kerumunan, saat ini kita berkreasi, berinovasi seperti tahun lalu, perlombaannya tadi sudah diumumkan oleh Prabangsu, perlombaan kebaikan kepada sesama. Jadi siapa yang paling jago paling banyak, paling kuat memberi kebaikan untuk mendapatkan hadiah. Ridwan Kamil pun menyatakan terharu dalam rangka peringatan Kemerdekan Republik Indonesia, 17 Agustus, banyak yang bela negara dengan memberikan bantuan bagi sesama. Apalagi saat ini tingkat keterisian rumah sakit di Jawa Barat sudah turun menjadi 32 persen dan zona merah tinggal 8 persen.